Sebagai tradisional yang letaknya tidak jauh dari tempat pelelangan ini. Saya akan menemui Pak Rudy, salah seorang pemancing senior dari kota ini yang akan menemani saya mancing ikan talang-talang. Halo Pak Rudy, selamat pagi Mbak Citra. Ini kita mau mancing talang-talang di mana? Di perairan Kabupaten Pemalang, di tempatnya di Karanggede. Karanggede berapa jam dari sini? Dari sini satu setengah jam perjalanan. Kita pakai kapal ini ya? Ya, kapal compreng ini mesin kekuatan 23 pk. Oke deh, sudah siap mancing Pak yuk. Siap. Dalam trip mancing kali ini, kami menyewa kapal kayu sederhana yang biasa digunakan layar lokal mencari ikan di sekitar Karanggede Pemalang. Mesin penggerak yang berada di atas geladang kapal ini, suaranya sungguh bising di telinga saya. Hmm, ternyata kami nggak sendirian di sini. Saat tiba di lokasi ini, banyak layar lokal mencari ikan di tempat ini. Kita sudah sampai di Karanggede, kita mau mancing ikan talang-talang dan di sini ternyata banyak juga yang lagi mancing. Apakah mereka sama ya? Sama kita cari talang-talang juga. Kita coba mancing di sini ya. Kami akan mengaplikasikan teknik casting untuk mancing ikan talang-talang. Umpan yang kami gunakan adalah lur buatan dengan tipe pensil. Parudi, gimana sih tip dan triknya mancing talang-talang? Tipe-tipnya yaitu kita pakai dengan lur pensil sinking. Juga ada kebiasaan bahwa kita harus kerok supaya mirip dengan umpan aslinya. Jadi umpan asli makanan talang-talang di habitatnya. Jadi untuk memancing talang-talang, kita harus menggunakan pensil ini dikerok sesuai dengan ikan yang biasa dimakan oleh ikan talang-talang. Terima kasih telah menonton!